Memang mantap, Indonesia tetap menjadi yang terbaik untuk pelanggan pertama F15EX non-USAF. Indonesia berencana membeli pesawat tempur F-15EX buatan Boeing, Amerika Serikat dan diperkirakan akan dikirim pada tahun 2022. Jika Indonesia menindaklanjuti pembelian ini, maka Indonesia akan menjadi pembeli pertama konfigurasi F-15 baru, F-15EX, di luar Angkatan Udara AS, yang belum menerima pesawat tempur pertamanya, dirilis airforcemag.com, tanggal 19 Februari tahun 2021. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara, KASAU, Marsikal Fajar Prasetyo mengatakan TNI Angkatan Udara akan membeli pesawat tempur canggih generasi 4.5, yang diantaranya Dassault Travallet buatan Perancis dan F-15EX buatan Boeing, Amerika Serikat untuk rencana strategis hingga 2024. TNI AU juga akan membeli pesawat berupa multirole tanker transport dan pesawat angkut Hercules jenis C-130J. Selain itu, terdapat radar GCI-3, pesawat berkemampuan Airborne Early Warning, AEW-UC-AV berkemampuan MEL dan berbagai alutsista lainnya. Dari berbagai upaya tersebut, kini telah mulai menampakkan titik terang. Mulai tahun ini hingga 2024, kita akan segera merealisasikan akuisisi berbagai alutsista modern secara bertahap, ujar fajar dalam rapim TNI AU yang digelar di Mabes TNI AU, Jakarta, Kamis, tanggal 18 Februari tahun 2020, dirilis antara. Namun, pelaksanaannya sangat bergantung pada berbagai faktor dan kondisi yang terus berubah secara dinamis, kata Prasetyo Seraya menambahkan bahwa berbagai bagian pemerintahan dan kementerian pertahanan sedang berupaya mengatasi masalah keterjangkauan. Pembelian tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan operasional, pengganti peralatan usang, kebutuhan untuk kesamaan dengan angkatan udara lainnya, dan transfer teknologi, kata Marsekal Prasetyo. Indonesia memiliki armada sekitar 72 pesawat tempur, termasuk 33 F-16 campuran model AB dan CD, 5 Su-27, 11 Su-30, dan 23 Haup-200. Semua pesawat berasal dari tahun 1990-an atau lebih awal, tetapi 10 dari F-16 tertua telah diperbarui. Seorang jurubicara Boeing tidak dapat mengkonfirmasi pembelian yang direncanakan, tetapi mengatakan, kami tetap yakin dengan kesesuaian F-15EX untuk Indonesia, mengingat jangkauan, muatan, dan kinerja yang tak tertandingi. Dia mengkonfirmasi, bagaimanapun, bahwa semua penjualan F-15 baru di masa depan akan merujuk kepada F-15EX. Selama 30 tahun terakhir, F-15EX telah memiliki penanda khusus untuk negara pengekspor, yakni F-15SE untuk Arab Saudi, F-15QIA untuk Qatar, F-15I untuk Israel, dan lain sebagainya. Mulai sekarang, sebutannya adalah F-15EX di seluruh papan, kata jurubicara tersebut. Angkatan Udara AS akan menerima pengiriman pesawat tempur F-15EX pertamanya dalam beberapa minggu ke depan, kata jurubicara Boeing, dan yang kedua pada akhir Maret. Upacara peluncuran pengiriman dijadwalkan berlangsung di Pangkalan Angkatan Udara Eglin, VLA, pada awal April. Pengujian operasional dua pesawat pertama di Eglin akan dimulai pada musim semi, dan dua jet uji awal akan bergabung dengan enam lagi dalam beberapa tahun ke depan. Angkatan Udara AS berencana untuk membeli sekitar 144 F-15EX hingga akhir 2020-an, untuk menggantikan pesawat F-15CD yang dengan cepat menua dari inventaris. Terima kasih telah menonton!